Hai karena lumayan banyak yang minta kayak gini dan masih banyak banget yang nanya kacaranya gimana, kacaranya gimana, kok aku udah manifest tapi gak berhasil dan sebagainya oke disini aku bakal sharing, aku bakalan kasih tips dari basic banget apa yang aku pelajarin dari awal banget aku belajar manifest sampe sekarang ini tapi aku bakal kasih tips ke kalian ini, share gini ke kalian tuh pelan-pelan aja, step by step, gak langsung banyak, biar kalian tuh juga gak pusing dan kayak biar kalian tuh satu-satu dulu gitu pelajarinnya, oke tapi disini aku ingetin lagi, disini aku akan share berdasar pengalaman aku apa yang aku pelajarin dari ahlinya, dari coachnya tapi kalau kalian mau belajar langsung dari coachnya, kalian bisa cek Youtubenya Katresnani atau Instagramnya Katresnani, aku belajar dari dia dan ini yang udah aku praktekin dari 3 tahun lalu sampai saat ini jadi tips yang bakalan aku share ke kalian ini adalah apa sih yang aku pelajarin dari awal banget nih, dari aku gak kenal manifest apa sampe aku caranya merubah pola pikir aku, merubah lingkungan aku terus sampe gimana caranya manifest itu berhasil sampe sekarang ini, ini yang bakal aku share ke kalian tapi aku minta vote kalian nih, enaknya aku tuh share ke kalian tips-tips kayak gini tuh enaknya tuh secara langsung kayak gini aku ngomong atau by text kayak by fotonya tuh nah kalian bisa vote komen-komen di bawah kalian tuh enaknya gimana, nangkapnya lebih enaknya tuh gimana aku ngomong kayak gini atau by text kalian bisa komen-komen, nah nanti komen yang paling banyak itu yang aku pilih oke jangan lupa komen-komen dan aku tenang aja aku sesuai permintaan kalian aku bakal share tipsnya secara detail dari awal banget sampe sekarang oke, see you selamat menikmati selamat menikmati